Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di EJGAMING CHANNEL IN THE HOUSE YO! Oke, karena gue juga mau unboxing sesuatu dan mau berbagi kebahagiaan kepada teman-teman semua gitu ya. Ceritanya gue lagi pindahan rumah teman-teman ya, lagi hektik banget belakangan ini. Kemudian gue ke rumah baru ke kontrakan, tiba-tiba ada barang disana. Gue cek, paketan, gue gak belanja apa-apa. Kalau gue belanja pasti ngirim ke rumah sana alamat baru teman-teman ya. Gue cek, ada tulisan penerimanya bener gue. Kemudian gue cek, barang apa ini? Piala, ada tulisannya piala. Gue mikir, ha? Sedih amat hidup gue beli piala. Bayangin gue beli piala terus bikin gue juara gitu kan. Terus gue panjang di rumah. Itu kan sedih banget teman-teman ya. Gak, gak, gak. Istri gue gak mungkin. Istri gue lagi gak di rumah gitu kan. Gue buka dikit terus ada tulisan PUBG Mobile. Jadi gue dapet piala dari PUBG Mobile. Gue dapet penghargaan guys. Gue terharu guys. Lempai banget ya. Tapi, kita bakal buka bareng-bareng. Selain itu juga ya teman-teman. Ini konten gue bikin jam 12 malam. Gue habis pulang dari rumah sakit ngejenguk istri gue. Jadi ceritanya istri gue habis melahirkan. Dan anak gue lahir dengan sehat. Walaupun anak gue gak bisa keluar dengan lebih awal ya. Karena berat badannya lumayan rendah. Jadi dia harus diinkubasi dulu teman-teman ya. Tapi, gue bahagia banget karena kondisi dia sehat teman-teman ya. Ini butinya ya. Ini warna oranye. Ini bukan berarti gue kena COVID ya. Ini artinya gue udah dicek suhunya. Karena warna hijau habis kali ya. Dia pakenya oranye teman-teman ya. Jadi gue bahagia banget ya. Dan hari lahirnya anak gue itu sama dengan hari lahirnya gue pindahan. Kalian bisa bayangin lah ya. Gue gimana prosesnya. Kalian bisa bayangin gue gak tidur sama sekali satu harian. Besoknya ya dua harian lah gue hampir gak tidur gitu teman-teman ya. Tapi semuanya untungnya berjalan dengan lancar dan gue senang banget. Dan gue kehabisan konten. Itu alasannya ada konten seperti ini. Dan kebetulan gue dapet penghargaan tiba-tiba dari PUBG. Gue senang banget ya. Kita bakal liat bareng-bareng penghargaan apa ini. Kenapa? Karena gue belum buka seutunya. Gue cuma nyonteknya apa sih? Ini beneran apa? Prank gitu ya. Mungkin ada orang lain yang ngirimin atau gimana gitu ya. Jadi kita bakal buka bareng-bareng. Dan gue bakal nge-share sedikit ya cerita gue. Kita bakal buka aja. Kebanyakan bahasa basi lu bang. Tapi itulah hidup ya. Penuh dengan kebasa basi ya. Ini dia teman-teman. Gue dapet piala seperti ini ya. Sederhana. Sebelahnya ada tulisan PUBG Mobile. Pabsi PUBG Mobile. Kita bakal buka bersama. Bukanya clap gini doang ya. Wuuu. Ada kayak gini. Ada kayak piagam. Di dalamnya kayaknya piala. Gue bakal tunjukin. Mungkin kalian bisa pause dan ngebaca tulisannya. Atau gue bakal bacain teman-teman ya. Wow. Oke. Gue bakal baca ya teman-teman ya. Hai konten kreator PUBG Mobile Indonesia. Terima kasih atas usaha dan kerja keras kamu dalam menghadirkan karya-karya hebat selama ini. Juga atas dukungan terbaik kamu bagi PUBG Mobile. Dengan ini kami memberikan kamu penghargaan PUBG Mobile Extraordinary Creator Award. Oh my god. Ini berarti. Jangan-jangan teman-teman. Oh my god. Ini ada di vote ya. Gue gak tau sebenernya. Hidup gue terlalu sibuk beberapa minggu ini. Gue sampai gak tau ada vote-vote kayak gini. Buat yang tau komen di bawah. Mungkin ntar gue bakal gue foto. Ini piagam. Terus gue. Biasanya kan kita kan ngehargain ya. Yang bikin. Terus kita capture. Terus kita tag. Kami harap penghargaan ini bisa membawa antusiasme dan semangat baru. Terus bersinar dan memberikan karya terbaikmu bagi PUBG Mobile Indonesia. WWCD. Ini berkat kalian teman-teman. Ada yang ngevoting kah? Atau gue ini dikirim karena gue anak tension? Atau karena gue sering bakar yuk sih? Gue gak tau. Tapi gue seneng juga sih ini. Gue gak nyangka gue bisa dapet penghargaan. Gue gak tau content creator lain dapet atau enggak. Ya mungkin semuanya dapet piagam yang sama. Cuman gue bahagia aja ya. Karena kita content creatornya akhirnya diberikan hal semacam ini. Karena FF udah dikasih di luar. Thank you. Thank you banget buat PUBG Mobile Indonesia. Yang sudah nge-support content creatornya. Dan para penonton gue yang sering nge-like video gue. Sampai masuk trending gitu kan. Terima kasih banget teman-teman. Bukan ini ya pialanya ya. Masih ada ternyata di dalam. Gue baru lihat teman-teman. Atas berat. Berat banget nih. Di dalam ada suatu teman-teman ya. Gue bakal buka. Ada piala teman-teman di dalam. Piala citra Indonesia. Karena drama gue actingnya bagus banget teman-teman ya. Drama penuh kepala. Gue melakukan sesuatu. Pasti terlihat sesuatu hal semacam ini. Oke. Itu cukup hampir membuat copot jantung gue ya. Ini akibatnya terlalu banyak pamer ya. Oke. Bentuknya seperti ini. Kita bakal lihat lebih detail ya. Selalu ada drama teman ya. Dalam unboxing gue. Seperti ini bentuknya. Wow. Cantik ya. Ada tulisannya ya gue baca ya. Extraordinary Creator PUBG Mobile 2020. Jangan-jangan gue juara dunia guys. Gue extraordinary di dunia guys. Oh. Dengan acting gue bersama istri gue. Selain itu juga dengan gue yang menjadi orang Thailand. Dan menjadi bocil. Hah? Apakah karena itu? Hah? Keren banget. Bawanya gemper helm. Kemudian atasnya ada gemper ayam teman-teman ya. Wah keren banget gue pake ya. Hah. Gak muat teman-teman. Ini anak SD juga tau gak muat. Oh di bawahnya ada kayak bolong-bolong. Gue gak tau untuk apa. Ini untuk apa ya guys? Kayaknya ini bisa ditaruh ke sesuatu. Ya kan? Kemudian dibor. Cuma mereka kenapa gak melakukan seperti itu? Mungkin waktunya gak cukup ya. Jadi gue dikasih cuma seperti ini. Tapi ini udah bisa berdiri sih guys. Bisa berdiri seperti ini ya. Keren banget. Piala apa ini ya? Piala Citra Indonesia di PUBG Mobile-nya. Keren teman-teman ya. Extraordinary teman-teman. Gue itu luar biasa teman-teman. Oh my god. Terima kasih buat teman-teman. Lebih banget gue. Gak bisa gue cium ya. Ini abis dipegang abang-abang. Oh my god. Berkat dukungan kalian. Gue mau mendapatkan piala ini teman-teman. Untuk pertama kalinya AJ Gaming. Mendapatkan piala dalam hidupnya. Gue gak pernah berprestasi apa-apa teman-teman. Terharu gue teman-teman. Lebih banget gue. Sadar bro. Tapi ini bener-bener ya. Gue sangat berterima kasih buat teman-teman ya. Akhirnya rumah gue baru gue ada pajangan teman-teman. Setelah gue pikir-pikir. Aduh gue harus pajang apa ya. Ternyata ada satu pajangan yang sangat-sangat-sangat gue senangi. Gue berterima kasih banget ya. Jadi gue bakal cerita sedikit tentang YouTube gue. Jadi YouTube channel Bang AJ ini agak sedikit flat. Kenapa? Karena AJ Gaming ini mulai booming ketika bermain PUBG Mobile. Jadi ceritanya channel ini dulu gue main Mobile Legends. Gue main GTA pernah. Gue main Arena of Valor. AOV. Ketika gue main AOV. Itu sampai lebih kurang 300 ribu subscriber. Fan base-nya juga keren-keren. Kece-kece. Banyak yang masih minta gue untuk main AOV. Gue gak sempet teman-teman ya. Mungkin gue pengen bikin konten yang lain ya. Gue itu udah gak selucu dulu. Gue harus menyadari itu ya. Gue itu sering nonton. Konten lama gue sendiri. Narsis gitu ya. Nonton konten AOV. Ternyata gue liat. Gila lucu banget gue. Pantes banyak yang nonton ya. Sampai ada orang yang gue gak nyangka nonton. Kayak abang udah gede gitu kan. Sultan gitu kan. Liat gue. Tiba-tiba minta foto. Dia bilang. Bang lo gak main AOV lagi. Hah? Lo nonton gue main AOV? Ngerasaan. Kayaknya. Gak mungkin deh gitu ya. Tapi ketika itu fan base AOV itu keren-keren. Kece-kece. Gue bukan angkat telor ya. Kayak istilahnya. Bukan memuji. Cuman gue rasa fan base-nya. Sampai sekarang aja masih banyak yang nge-komen di tempat gue. Nge-DM gue. Bang main AOV dong. Main ini dong. Lo kocok banget kalo main MOBA. Cuman sekarang kayak lawakan gue tuh rada garing ya. Kerennya scrunchy gitu ya. Jadi di 300 ribu subscribers gue main FF. Gue main PUBG. Kemudian gue latihan PUBG 4 jari. Gue ingat. Saat itu PUBG orang masih main pake iPad. Gue pindah main 4 jari. Dan saat awal-awal itu gue populer dengan kejagoan. Tapi seiring berjalan nyawa tuh gue udah gak jago guys. Gue udah banyak kepentingan lain. Keperluan lain. Gue gak bisa lebih dedikatif ke gamenya. Nah gue coba cari cara supaya bisa menghibur kalian semua dengan cara yang berbeda. Yaitu bikin hiburan kocak. Ya misalnya. Bakar UC yang kalian suka. Walaupun pada akhirnya gue sekarang jarang bakar UC gitu kan. Pelit lu bang. Gitu dong. Gitu ya temen-temen ya maaf ya. Jadi. Bakar UC. Di tahun lalu itu gue bener-bener booming banget aja gaming. Dari 300 ribu jadi sejutaan. Dalam setahun jadi 3 juta. Gue gak nyangka banget temen-temen. Kalian semua yang nonton gue. Terima kasih banget ya. Walaupun bisa dibilang konten gue gak banyak mendidik. Gak memberikan informasi apa-apa. Cuman terlepas dari konten yang gak mendidik itu. Yang semoga kalian selalu terhibur lah ya. Karena kalian harus. Halus. Harus menjalani hidup dengan senyum. Udah kayak dunia maju. Gak harus dengan senyum ya. Maksudnya. Selalu bersyukur temen-temen ya. Oh gue bisa seneng ya nonton si EJ Gaming dengan kebodohannya bakar-bakar UC. Atau sejenisnya gitu lah ya temen-temen ya. Terima kasih buat temen-temen semua. Berkat dukungan kalian akhirnya gue mendapatkan sesuatu hal baru dalam hidup gue. Dan hal berikutnya adalah yang membuat gue lebih bahagia daripada ini. Walaupun ini gue senang karena dapet ini. Karena bibi gue lahir. Gue udah bilang di awal temen-temen ya. Gue menyadari satu hal ya. Ketika bayi gue lahir. Sebenernya istri gue sesar. Kemudian sesar kan bentar ya. Setengah jam, satu jam kelar. Gue gak dia kasih informasi. Sampai tiga jam itu gue sampe deg-degan. Kenapa ini istri gue? Gue sampe nanya satpamnya kan. Ada yang jaga security. Bukan satpamnya security. Istri gue kapan keluarnya? Soalnya kan kalo sesar itu kan. SC itu aman ya temen-temen ya. Harusnya ya. Cuman ya kalo kebanyakan anestesi gue gak tau. Takutnya kayak gitu kan. Ternyata gue udah sampe mewek-mewek gitu kan. Kenapa ini bini gue? Sudi banget gue gitu kan. Gue udah liat bayi gue. Ya ada masalah lah dikit ya. Cuman masih bisa diperbaiki dan masih sehat-sehat aja. Lebih stress gue liat bini gue. Kenapa ini? Kenapa akannya bini gue keluar dengan tersenyum gitu kan. Kamu gak apa-apakan gitu kan. Gak khawatir kan. Gila. Masalah gitu kan. Tapi setelah itu kita baru menyadari ya. Kalo kita sayang banget sama pasangan kita gitu. Jadi buat temen-temen ya. Yang masih punya orang tua, punya ibu nih. Hargailah dengarkan lah omongan ibu. Ntar kalian bakal tau. Ketika kalian udah punya istri, punya pasangan hidup ya. Ketika dia melahirkan anak kalian ya. Sedih. Bukan sedih karena sedih ya. Tapi karena pengorbanan dia gitu loh ya. Selama berbulan-bulan. Jadi mewek. Ya. Jadi gue ini mau nge-house tour. Kalo kalian komen di bawah bang. House tour bang. Karena gue gak bisa bikin konten gaming sejauh ini. Karena gue masih mau pindah tinggal di rumah baru gue. Rumah ini cuma untuk bikin konten sementara. Ini gue pulang pun jam 12 malam. Sampai sana jam 12 malam. Bola balik segini beberapa hari. Kalian komen di bawah bang. Bikin konten apa gitu ya. Jadi gue bakal bikin kontennya. Jangan minta gue bikin vlog dengan baby. Karena kayaknya bakal sulit. Dan gue bakal banyak nge-rekam atau ngebikin video atau foto bersama baby gue. Karena sekarang gak ada yang bisa gue foto dan bisa gue rekam sehari-hari. Gue bahagia banget temen-temen. Terima kasih banget temen-temen ya. Tapi gue belum selesai nih. Videonya belum selesai. Jadi gue mau cerita sedikit tentang Youtube gue ya. Jadi itu alasannya kenapa gue ada channel AJ Story. Channel AJ Story itu gue pun ini kemarin gue rekam God of War. Gue sekarang belum rekam apa-apa lagi. Karena gak sempet banget temen-temen ya. Jadi gue bikin game-game story disana. Dan ada subtitlenya. Sekarang promosi nih ceritanya ya. Dan disini lebih banyak gue upload PUBG. Kenapa? Karena penonton subscriber dari channel AJ Gaming itu. 2.700.000 subscribers adalah. Subscribersnya PUBG Mobile. Yang suka nonton gue PUBG Mobile. Bahkan ada yang mungkin udah subscribe tapi udah lupa. Hah? Emang gue pernah subscribe nih orang? Gitu ya. Jadi. Mungkin banyak yang nanya. Soalnya bang. Kenapa lo banyak banget sih channel Youtubenya cuma ada 2 ya. Cuma gue pengen membedakan. Gue gak mau memaksakan penonton. Menonton apa yang dia tak mau tonton. Jadi. Ngapain sih lo bikin konten gini gitu kan. Jadi gue bikin di channel AJ Story. Gitu ya. Hah. Ini PUBG. Ada ngirimin gue Yusi gak ya? Hadianya apa nih PUBG ini? Ceritanya. Ini doang gak? Mereka orang udah dikasih penghargaan. Ya kan? Betulnya kalau temen-temen gak tau ini penghargaan ya. Ditaruh di mana? Di PUBG Mobile-nya. Mungkin di PUBG Mobile Global ada foto gue atau gimana. Tolong komen di bawah ya. Karena gue dikasih beginian. Gue gak tau nih. Dapatnya dari mana votingnya. Gitu loh. Ya. Dan ini bener-bener berat temen-temen ya. Kalian bisa lihat tadi ketika jatuh bunyinya jeder. Ini bener-bener berat banget. Gue kira tadi emas gitu loh. Kalau ini beneran emas sih gue kayak raya guys. Ini kayaknya kuningan ya. Gak penting banget deh gue. Buat temen-temen yang belum lihat. Nih gue kasih lihat ya tulisannya ya. Kelihatan ya tulisannya ya. Super duper kece badai. Oh iya. Buat temen-temen yang nanya baby gue. Baby gue anak laki-laki. Namanya Ethan. Ada yang bilang. Bang lu ngambil Ethan dari nama apa? Jadi supaya jadi AJ Junior gitu loh. Bukan supaya jadi AJ Junior. Gue udah ngomong ke istri gue. Kita cari nama yuk. Namanya ini, ini, ini. Ini udah ada. Ya udah ada yang kita mau, mau, mau ya. Jadi mungkin suatu saat nanti Ethan bakal nonton video ini. Atau mungkin bakal gue hide Ethan. Gue hide ya Ethan ya. Jadi dia ngeliat. Wah bokap gue ini bawel bener ya. Kocak juga bokap gue. Jadi namanya Ethan. Jadi ini channel kalau udah gak kepake gue kasih dia. Namanya kan Ethan Jinga ya kan. Kenapa Jinga bang? Mungkin ada yang nanya ya. Jinga. Jinga itu nama dari keluarga gue ya. Dan ketika gue nanya istri gue. Gue gak mau pake nama Jinga. Bercanda doang. Janganlah. Ini keturunan. Masa gak pake nama keluarga? Gimana ya kok ini? Otak pake otak. Gak ya. Dia gak ngomong gitu ya. Dia cuman bilang kayak. Pakailah gitu ya. Nanti Ethan pasti nanya. Kenapa nama gue Jinga? Mungkin dia udah nonton video ini ya. Jadi dia tau kenapa namanya Jinga ya. Nah ini channel. Kalau udah gak bisa gue upload. Turunkan ke anak ya. EJ Gaming tetap kanan. Tentu kali kok Bang EJ ya. Otak kau ada dua kali ya. Iya ya. Bagian kiri dan bagian kanan temen-temen. Jadi menurut kalian gimana? Seru? Buat temen-temen yang pengen tau keseruan gue dan keluarga kecil gue. Gue bakal sangat aktif di Instagram. Pasti setelah baby gue pulang ke rumah. Dan gue bakal coba untuk ngehomtour kontrakan gue selama satu setengah tahun. Udah agak sikit kosong. Tapi mungkin bakal ada kisah yang bisa gue ceritakan di rumah ini. Gue udah harus balik. Gue harus istirahat. Mungkin videonya lumayan panjang. Mohon maaf. Ada yang bosen. Ada yang suka. Ada yang gak suka. Ya kan? Cuman gue ingetkan satu hal untuk kalian semua yang nonton video ini. Hargailah orang tua kalian ya. Ethan. Gue bukan ngacem lu ya Ethan ya. Maksudnya ibu khususnya ya. Yang melahirkan. Yang mengandung. Walaupun dia SC gak sakit loh. Yang gak sakit. Abis pas operasi kan dia kan nyeri. Sakit. Mengandung. Bawa kemana-mana. Kemudian dia makan. Kalau berat badannya kurang. Harus makan banyak. Makan itu jadi sisaan. Bukan jadi sebuah keinginan. Atau kebutuhan gitu loh. Jadi sebuah paksaan. Suatu hal yang dipaksakan itu pasti gak enak. Ya. Jadi buat kalian semua. Khususnya yang dikasih tau ibunya. Eh kamu jangan kebanyakan main game. Kalau masalah cegibin boleh. Gitu. Banyak maunya loh. Enggak ya. Kalau dibilang sama mama atau papa ya kan. Jangan kebanyakan nonton Youtube. Yaudah. Dengarkan teman-teman ya. Jadi itulah. Gue ngomong panjang lebar ya. Semoga kalian terhibur. Dengan omongan gue. Kenapa? Karena gue belakangan hari ini juga agak sedikit tertekan gitu kan. Dengan kondisi ya. Khususnya pindah rumah itu gak gampang gitu ya. Hah. Udah padahal ngeskip gue yakin. Udah ini orang ngomong apa aja dari tadi. Sengaja nih biar panjang videonya. Ya bener juga sih. Gak salah juga. Gitu loh. Ya. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton. Gue sangat berterima kasih banget buat kalian semua. Ya. Gue bakal upload video besok. Kita bakal lihat videonya seperti apa. Ini video gue record jam 1 pagi. Ini ya jam 12 malem. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga terhibur. Dadah. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.